Namun yang jelas, kemungkinan itu masih sangat terbuka. Dan kalaupun nanti benar ada tiga paslon, maka sepertinya Anies Baswedan lah yang akan tersingkir di putaran pertama. Ya, jumpa lagi di konten saya. Pasca pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye ya. Banyak sekali netizen ini yang bertanya kepada saya. Benarkah bahwasannya Ahaye nanti akan dijadikan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, pertanyaan itulah yang sering saya jumpai. Ya, wajarlah kalau pertanyaan tersebut mulai banyak bermunculan, khususnya di media sosial. Dan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu soal itu. Ya, sebelumnya, nama Ahaye ini memang masuk dalam daftar calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dan hal itu telah disampaikan sendiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Nah, tidak lama kemudian ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun melakukan sebuah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye. Nah, pertemuan itu sendiri dilakukan di pelataran hutan kota yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Tahu kan? Nah, pasca pertemuan tersebut ya, sepertinya banyak sekali kader Partai Demokrat ini dan simpatisannya yang awalnya gencar menyerang pihak pemerintah. Eh, tiba-tiba tahu nggak, mereka ini pun mendadak sekarang mulai menahan diri, coba. Lucu sekali mereka ini. Ya, coba perhatikan saja bagaimana mereka melakukan serangan melalui media sosial Twitter. Saya yang termasuk aktif di Twitter tahu betul lah bagaimana serangan itu dilakukan hampir setiap hari. Coba bayangkan saja, hampir setiap hari. Namun, pasca pertemuan Ahaye dan Puan Maharani kemarin itu, maka tidak sedikit dari mereka pun mulai berbalik memberikan apresiasi. Bahkan kemarin, Pak SBE pun sampai bermimpi, coba. Ya, jadi Pak SBE kemarin ini menceritakan mimpinya melalui akun Twitter pribadi. Nah, dalam mimpinya, SBE bercerita bertemu dengan Presiden Jokowi, kemudian bertemu dengan Ibu Megawati dan Presiden RI Kelapan. Nah, banyak yang menilai apa yang disampaikan oleh SBE itu merupakan sebuah pertanda. Bahwa Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, benarkah Demokrat dan PDI Perjuangan akan melakukan sebuah rekonsiliasi? Ya, kalau menurut saya, sepertinya hal ini benar-benar akan terrealisasi. Dan sepertinya ya, tidak lama lagi nanti akan ada pertemuan antara SBE dan Ibu Megawati Sukarno Putri. Ya, menurut saya itu adalah sebuah rencana yang cukup positif. Karena apa? Karena sudah hampir 2 dekade atau 20 tahun hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini bisa dibilang memang kurang baik. Jadi, apabila benar ke depan nanti akan ada sebuah pertemuan antara SBE dan Ibu Megawati, maka bisa dibilang rencana rekonsiliasi itu sudah hampir menjadi kenyataan. Dan hal ini tentu sedikit banyak akan berdampak pada pemilu di 2024. Ya, setidaknya pemilu 2024 nanti harapannya dapat berjalan dengan lancar dan damai. Kan itu yang diharapkan oleh banyak masyarakat, benar gak? Nah, balik lagi ke pertanyaan. Benarkah AHI akan disiapkan untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, hal ini masih sangat kecil kemungkinannya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, setidaknya ada beberapa alasan. Nah, salah satunya yaitu terkait dengan elektabilitas AHI yang dianggap masih terlalu kecil. Selain itu, AHI juga masih belum cukup pengalaman, khususnya di bidang pemerintahan. Bahkan kemarin, waktu maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, AHI pun terpaksa harus tersingkir di putaran pertama. Ya, meskipun nama AHI masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo, namun jujur saja, saya kok masih ragu kalau AHI akan dipilih menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, menurut pendapat saya, kemungkinan besar AHI hanya akan diberikan posisi sebagai menteri. Dan terkait pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimutu Yudhoyono beberapa hari yang lalu ya, sepertinya itu adalah terkait dengan rencana kerjasama apabila pemilu nanti berjalan dua putaran. Jadi bisa dibilang, PDI perjuangan ini sedang memasang kuda-kuda. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Ya, hal ini memang sangat penting untuk dipersiapkan. Karena apa? Karena jika benar pemilu nanti diikuti oleh tiga paslon dan berjalan dua putaran, maka harapannya Demokrat tidak akan mengalihkan dukungan kepada pihak lain atau misalnya kepada pihak Prabowo Subianto. Ya, memang kecil kemungkinannya apabila pemilu nanti di 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan tiga pasangan calon wakil presiden. Namun yang jelas, kemungkinan itu masih sangat terbuka. Dan kalaupun nanti benar ada tiga paslon, maka sepertinya Anies Baswedan lah yang akan tersingkir di putaran pertama. Ya, hal ini bukan tanpa alasan. Karena jika dilihat berdasarkan dari beberapa hasil lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Anies Baswedan ini memang selalu berada di posisi ketiga. Bahkan angkanya ini terus saja mengalami penurunan, coba. Nah, ini kan parah sekali. Nah, mungkin itulah salah satu alasan mengapa calon wakil presiden Anies Baswedan belum juga diumumkan oleh koalisi perubahan. Bisa jadi ya, banyak yang tidak siap atau takut untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu. Ya, sekarang kalau elektabilitasnya ini terus saja mengalami penurunan, kan wajar apabila Partai Demokrat mulai ancang-ancang mencari kapal baru untuk di 2024. Makanya, kalau menurut pendapat saya, tentu sangat logis dan realistis apabila Partai Demokrat mempersiapkan diri lebih awal untuk menjalin komunikasi politik atau rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Ya, menurut pendapat saya ya, langkah politik Partai Demokrat ini bisa dibilang cukup positif lah. Agar apa? Agar di pemilu 2024 nanti, jangan sampai Demokrat menjadi partai oposisi lagi. Kan itu yang dikhawatirkan. Ya, bagi Partai Demokrat, tentu menjadi oposisi selama 10 tahun itu sangat-sangat berat. Makanya, sebisa mungkin 2024 nanti, Demokrat jangan sampai berada di luar pemerintahan. Ya, sekarang masa ya Partai Demokrat mau puasa lagi selama 10 tahun coba? Ya, bisa kelaparan lah. Benar nggak? Ya, saya rasa pemilih 2024 nanti adalah sebuah pertaruan yang sangat berat bagi Partai Demokrat. Namun demikian, bagi AHY dan Partai Demokrat, tentu tawaran untuk posisi Menteri sudah lumayan lah. Benar nggak? Ya, sekarang daripada nggak dapat apa-apa, kan masih mending ikut bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena peluang untuk menangnya ini masih sangat tinggi. Dan melihat pertemuan antara Puan Maharani dan AHY kemarin, sepertinya sinyal bahwa Partai Demokrat akan merapat ke PDI Perjuangan itu terlihat semakin menguat. Apalagi kemarin Pak SBI juga telah nge-tweet, yaitu soal mimpinya bertemu dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan Presiden Kelapan. Ya, namun demikian, dinamika politik saat ini masih terus berkembang. Masih sangat dinamis. Segala sesuatu masih saja bisa terjadi. Jadi sebaiknya kita lihat sajalah nanti perkembangannya seperti apa. Apakah benar bahwa Demokrat akan merapat ke PDI Perjuangan di putaran kedua? Atau jangan-jangan Demokrat akan merapat ke PDI Perjuangan sejak awal? Nah, kalau itu yang terjadi ya, maka dapat dipastikan koalisi perubahan akan bubar. Dan Anies Baswedan pun akan gagal maju sebagai calon presiden di 2024. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Izu Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa, saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!